Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menginput inland structure atau struktur melintang pada suatu saluran atau sungai berupa bendung jadi yang saya gunakan disini sama dengan kasus seperti pada jembatan kemarin cuman disini saya akan menginputkan suatu bendung pada cross section antara 7 dan 8 dengan struktur bendung itu tinggi mercunya adalah 1,5 dan ada 2 pintu pembelas di sebelah kiri dengan dimensi 1,75 x 1,5 untuk masing-masing pintunya saya akan masuk ke ekrasnya ini sama dengan yang saya gunakan kemarin oke seperti pada jembatan kemarin saya juga akan menginputkan cross section bantuan untuk bendungnya jadi karena tadi dia ada diantara 7 dan 8 saya akan tambahkan 1 cross section 7,5 x 1,5 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 x 1 saya apply dan muncul seperti ini untuk downstream rate selanjutnya ini saya ambil 50 saya coba tempatkan dia di tengah-tengah di antara 7 dan 8 terus yang disini 0 ini 30 ini semuanya saya kasih tetang karena saya tidak ingin mengubah data awal dari long dari saluran sungai ini yang disini akan saya sesuaikan dulu data selanjutnya 50 total semuanya tetap masih 900 meter kalau sudah kita masuk ke inline structure disini kalau kemarin berjik ke sini sekarang kita ke inline structure disini saya tambahkan add inline structure ingat karena tadi saya menambahkan cross sectionnya itu di 7,5 kita akan me-refer ke cross tersebut sehingga inline structure disini saya tambahkan di bawah dari 7,5 misal disini 7,4 nah ini muncul cross section yang sudah saya tambahkan tadi kalau jembatan tadi kan butuh 2 upstream dan downstream kalau inline disini hanya butuh 1 oke yang pertama saya akan tambahkan embankment ini untuk marginnya ini distance seperti biasa ini adalah jarak untuk dengan cross section delete nya misal disini saya tambahkan 30 jadi kan saya ambilnya 50 berarti kalau ini saya ambil 30 bit nya misal lebar nya ini 3 ini akan masih lama nanti oke station nya karena embankment disini kepotong oleh pintu berarti dia ada di station kalau 1,5 kali 2 berarti 3 terus elevasinya dia ada di yang dasar ini tadi 0,65 nah ini berarti 0,65 terus yang disini station yang atasnya 0,65 saya tambah 1,5 tinggi bendungnya berarti 2,15 nah ini yang di ujung sebelah sini di cross section 30 30 ini sama oke oh maaf ada yang salah ini berarti nah seperti ini ini untuk struktur merju masuk ke embankment kemudian saya akan masuk ke struktur pintu ini ada 2 pintu oke inputan yang pertama adalah tinggi pintunya tingginya berapa ini saya modellkan setinggi 1,75 untuk widthnya ini adalah lebar pintunya dia 1,5 ini saya ambil 1,5 input ini adalah elevasi dasar pintu jadi karena disini dia nempel dengan elevasi dasar saluran disini yang tadi saya datanya adalah 0,65 input ini saya isi 0,65 station seperti isian pada pilar di jembatan ini adalah center line station titik tengah dari struktur pintu itu sendiri karena dia lebarnya 1,5 berarti tengahnya ada di 0,75 jangan lupa ini tambahkan koefisien ini isian antara 0,5 sampai 0,7 misal saya ambil pintunya radial saya ambil 0,6 kita coba cek oke ini sudah muncul struktur pintu seperti ini karena ada dua pintu saya akan tambahkan lagi seperti biasa ini kita bisa mengkopinya kalau dia tipiknya sama kita bisa copy kemudian yang kita ubah adalah center line station nya di sini adalah titik tengah di sini berarti di hitung dari ujung sini berarti 1,5 ditambah 0,75 saya ambil di sini 2,25 oke nah ini sudah muncul dua gate di sini dua pintu pintu dan merge kalau sudah kita running sebelumnya untuk pintu kalau kita inputkan pintu kita harus inputkan data bukaan pintunya maksudnya dimana maksudnya di study brush ini anda klik di option ini ada gate opening ini muncul struktur yang struktur pintu yang kita inputkan tadi ada gate 1 dan gate 2 ini opening nya misal disini pintunya yang kebuka berapa karena tadi di gate 1 hanya ada satu pintu ini satu ini satu terus opening nya ini pintunya itu mau dibuka berapa setinggi berapa misal disini saya buka setinggi 0,75 ini sama ini boleh nanti dicoba isiannya berbeda boleh 0,75 oke saya apply kemudian akan saya running akan running compute oh ini plan nya saya ganti dulu save plan dulu plan pendudung nah disini sudah berhasil running saya tidak ada error kita akan cek lihat di hasil nah ini muka air di atas merjo penduh nya naik seperti ini dan ini yang saya bilang tadi ini adalah bukaan dari pintunya saya buka setinggi 0,75 dia akan buka setinggi 0,75 karena tadi inputnya sama ini otomatis dia akan sama oke disini adalah cara meng-inputkan struktur bendung pada model Hegras demikian dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima Terima kasih.